Tembos Maruli Tuasinaga Tersangkanya adalah orang Indonesia Siapa dia? Ayo kita bahas Oke, sebelum kita bahas kasusnya Sekarang kita mau bahas latar belakangnya Si pelaku ini Pelaku ini bernama Reinhardt Sinaga Seorang pria Kelahiran Jambi, berusia 36 tahun Yang Pergi ke Inggris, atau datang Atau tiba ke Inggris, itu pada tahun 2007, dengan visa pelajar Pada saat itu umur dia Masih 24 tahun Jadi waktu itu dia lagi mau ngambil Master degree atau enggak setara dengan S2 Nah, si Reinhardt ini Juga pernah menentut ilmu di Indonesia Dia itu ngambil Jurusan arsitektur, tepatnya di UI Dengan jalur SBMPTN Jadi kita bisa lihat di sini, background dia itu Bukan orang sembarangan ya, jadi maksudnya Dia itu memiliki kemampuan Lebih secara akademis, secara kan Masuk UI atau bahkan jalurnya itu SBMPTN aja, itu kan sulit Untuk didapatkan Nah, dikutip dari The Guardian Ray ini, atau kita sebut Ray aja ya Ray ini tuh udah hidup 10 tahun Di Manchester, itu Dengan biaya ayahnya Jadi 10 tahun awal itu dia dibiayain oleh ayahnya Yang merupakan seorang banker Jadi pada saat itu dikatakan bahwa Dia dikasih sejumlah ribu uang Ponsterling ya Untuk biaya sekolah Terus biaya kayak flat Atau apartemennya itu Terus segala Kehidupannya dia itu Semua dibiayain Pure dari uang papanya Yang kerja di Indonesia Dan Keluarganya sendiri itu Sekarang tinggal di daerah Depok Dan Keluarganya itu Sekarang dikenal sebagai orang yang terpandang Karena memiliki berbagai macam bisnis Terutama itu dikenal sebagai pengusaha sawit Dan pengusaha properti Nah selama di Inggris ini Si Ray ini Sudah mendapatkan 2 gelar master Di bidang sosiologi Dan Di bidang perencanaan Dari Universitas Manchester Dan sekarang dia lagi mengambil PhD Yang tadi gue bilang Setara dengan S3 Di Universitas Leeds Dengan jurusan geografi manusia Jadi kalau gue lihat di Google itu Universitas yang dimasukin si Ray ini Merupakan Universitas Universitas top di Inggris Sekitaran 10 besar Sampai dengan 20 besarnya itu di Inggris Jadi bukan universitas yang bisa dimasukin Dengan orang yang berkemampuan akademis biasa Ray ini pernah membuat sebuah tesis Atau setara mungkin penelitian kayak skripsi Itu yang berjudul Seksualitas dan Transnasionalisme sehari-hari Laki-laki gay dan biseksual Asia Selatan Di Manchester, Inggris Jadi bisa dilihat dari tesis itu Dia juga memiliki ketertarikan tentang dunia biseksual dan homoseksual Tapi dia itu diketahui juga tidak menutup-nutupi orientasi seksualnya gitu ya Di Inggris Jadi dia teman-temannya lingkaran circle-nya gitu Dia tahu dia itu seorang gay Jadi dia berusaha untuk menutup-nutupi Dan dia juga biasa dikenal Orang teman-temannya itu sering nongkrong di Kisaran Canal Street Di dalam gay village Jadi di Inggris itu Di Manchester itu ada tempat namanya Gay village Jadi di tempatnya itu Satu tempat itu Wilayah itu banyak Orang-orang gay berkumpul Jadi kayak semacam komunitas Dan ditempatkan di suatu tempat gitu ya Kayak ada bar, ada restoran, segala macam Itu isinya kumpulan orang gay Jadi orang-orang gay atau mungkin orientasi seksual lain yang di luar street Itu biasa mereka ketemu dengan teman sejenis itu disitu Dan nongkrong tuh disitu Dan dia juga diketahui Suka mengisi waktunya dengan menggunakan aplikasi kencan khusus gay Yaitu seperti Grindr dan Hornet Nah dari kehidupannya di Manchester di Inggris Itu diketahui dia jarang banget bergaul sama orang-orang Indonesia yang seumuran Dia kayak gitu Di universitasnya ya Sebenernya masuk akal aja Karena ada beberapa mahasiswa di luar negeri Yang orang Indonesia juga Gak pengen begitu banyak punya teman Indonesia Karena Misalnya pengen belajar culture-nya secara mendalam Pengen belajar Inggrisnya itu biar Ngomong itu lancar Ini gak ngomong Indonesia terus Tapi Dalam kasus Rie ini Katanya tuh bener-bener dia kayak menjauhkan diri dari orang-orang Indonesia Yang dia kenal Atau mungkin Teman-teman kampusnya yang kebetulan orang Indonesia Jadi Pada saat kasus Rie-nya ini muncul Dan media pengen tau nih Dari orang-orang Indonesia Yang kebetulan satu Yuni Atau mungkin tinggal di tempat Tempat dia tinggal Pengen gali informasi dari mereka Mereka tuh kurang tau Karena Bener-bener mereka tuh jarang banget ngobrol Apalagi tau latar belakang hidupnya si Rie ini Dan Rie juga menutup-nutupi Atau gak jarang cerita banget Ke temen-temennya gitu ya Tentang Kehidupan Di Indonesia Dia tinggal dimana Dia punya adik berapa Kakak mungkin ada berapa Dia tuh gak pernah cerita sama sekali Dan selama hidupnya Rie Sampai saat itu Dia tuh diketahui Itu hidup semuanya dari biaya orang tua Dan dia tuh gak pernah kekurangan sama sekali uang Karena tiap hari diketahui Rie ini sering Pulak-balik bar Terus kayak hangout gitu Sama orang-orang Dan gak kerja juga Karena kan dia sedang menuntut ilmu Dan dia gak bagi waktu antara Dia pengen kerja dan Sekuliah gitu Enggak tapi emang dia full kuliah Dan sisanya ya dia hangout sama temen-temennya Keluar masuk bar Dan Pokoknya uangnya pure dari orang tua dia gitu Dia juga sering pindah lokasi apartemennya gitu Dari satu tempat ke tempat lain di Manchester Yang diketahui Biaya rentnya itu gak murah Dan semuanya itu Sekali lagi biaya dari orang tuanya itu Nah Diketahui sih Rie ini udah nyaman banget nih Tinggal di Manchester Inggris gitu Karena disana mungkin lebih terbuka Tentang orientasi seksualnya dia gitu Jadi dia bisa Berekspresi dengan orientasi seksualnya disana Secara lebih bebas gitu Dibandingkan di Indonesia Dan waktu itu juga sempat katanya Orang tuanya itu Pernah pengen jodohin dia Dengan salah satu pilihan orang tuanya Di Indonesia Untuk narik dia balik ke Indonesia Agar tinggal di Indonesia Tapi dia bener-bener kayak nolak Dan dia bilang Dia gak mau dijodohin dengan dia Dan dia pengen stay di Manchester Dan waktu itu juga pernah sempat Dia mengajukan PR Atau permanent residence Jadi kayak Semacam pengen jadi Ngelamar jadi warga negaranya Inggris Biar dia stay di situ selamanya Nah sekarang kita masuk ke kasusnya si Ray ini Nah si Ray ini Dinobatkan ya Sebagai salah satu Pelaku permakosaan terbesar Dalam sejarah Inggris Bahkan media bilang katanya Sebenarnya itu seluruh dunia terbesarnya si Ray ini Dan si Ray ini Itu ditangkap pada tanggal 2 Juni 2017 Atas tuduhan 190 serangan Di antaranya itu Ada pemerkosaan Percobaan perkosaan Terus serangan tidak senonoh Dan lain-lain Jadi kayak Bukan hanya perkosaan Tapi tindakan-tindakan yang menjurus Ke Pelecehan seksual itu Pernah dilakukan si Ray ini Dan Ini tuh adalah katanya Polisi dilakukan Pengakuannya itu sekitar 2,5 tahun Jadi dalam waktu 2,5 tahun itu Dia melakukan sekitar 190 serangan Dan korbannya itu Justru kebanyakan adalah heteroseksual Dan pria berkulit putih Jadi dia jarang Dengan pria berkulit Asia gitu ya Atau mungkin yang kulit hitam Tapi Lebih ke pria kulit putih Atau mungkin native dari Inggrisnya sendiri Dan Salah satu Kenapa dia itu bisa ketangkep gitu ya Pertama kali Nah jalan cerita itu Jadi ada salah satu korbannya Laki-laki juga Berusia 18 tahun Yang Bangun pagi-pagi Di kamarnya si Ray ini Sadar gitu Dan Dia sadar Akan satu hal yang Mungkin gak beres terjadi Dalam dirinya gitu Mungkin dia bangun Dengan keadaan badan mungkin Tanpa menggunakan busana sama sekali Dia sadar Dia langsung ambil Ambil handphone terdekat Dia langsung Telepon polisi Dan mengatakan bahwa Ada hal buruk terjadi dalam dirinya Dan saat itulah Waktu itu Polisi datang Dan Cari tahu Di dalam kamar Ray ini Terjadi apa Dan ada apa Dan kebongkar lah semua Kebusukan yang dilakukan si Ray ini Nah Setelah itu Kamarnya ini kan digeledah nih Kamarnya itu di jalan Princess Street Dan disitu Disita Banyak nget barang Dan salah satu barang Yang paling penting itu adalah Handphone iPhone yang ditemukan Di kamarnya si Ray ini Punyanya si Ray Dan juga Minuman-minuman keras Yang dicampur Bahan Kayak semacam Katanya itu Ekstasi Ekstasi cair Yang bernama Gamma Hydroxybutric Acid Atau GHB Dan cairan ini Itu memiliki efek Peminumnya itu Bakal mengalami Gangguan ingatan Dan Menghilangnya rasa sakit Jadi Kemungkinan Rasa sakit Atas perkosaan Dilakukan si Ray itu Bakal hilang Sehingga Kemungkinan ya Korban itu Nggak tahu Dia tuh Semalam diapain Atau Apa yang terjadi Dalam diri dia Kayak gitu Dan si Ray ini juga Menyimpan cinderamatan Dari setiap korbannya Ada yang diambil jamnya Ada yang diambil handphonenya Ada yang diambil Dan lain-lain Pokoknya dia kayak diambil Semacam penanda gitu Bahwa Satu orang ini Cinderamatanya ini Ini-ini Dan di kamarnya si Ray Dia menemukan Polisi menemukan Video-video rekaman Yang dibuat oleh si Ray Yang dilakukan terhadap korban Jadi perkosaan yang dilakukan Itu direkam Dengan video Dan setelah diteliti Video-video yang ada Itu terdapat 195 orang pria Yang berbeda Dari video-video itu Dan 70 70 diantaranya itu Belum diketahui Keberadaannya Dan identitas lengkapnya Dan video Yang ditemukan polisi itu Semuanya itu ukurannya 3,29 terabyte Gitu guys Bayangin gitu ya Sebesar apa Dan sebanyak apa Dan Polisi mengatakan Salah satu videonya itu Salah satu korban itu Pernah difilmkan Sepanjang 8 jam straight 8 jam Untuk satu orang Direkam sama si Ray ini Polisi ini Kemungkinan Mengatakan bahwa Lebih banyak lagi Mungkin video yang Udah dibuat sama si Ray ini Dan karena Si Polisi ini bilang Karena kan dia masuk ke Inggrisnya itu 2007 ya Sedangkan katanya itu Dia baru 2,5 tahun Melakukan ini Jadi sekitaran 2014 Atau 2015 gitu Ditangkep Dan Kemungkinan Sebelum itu pun Dia sudah melakukan hal tersebut Tapi mungkin Gak ada buktinya Atau mungkin gak direkam Segala macem Polisi Belum bisa menyelidiki Lebih lanjut gitu Karena dia fokus Evidence yang ada Dan polisi mengatakan Kalau misalnya Dihitung Itu 3,29 terawait video Yang didapatkan Itu setara dengan 250 DVD porno Atau 300 ribu foto Nah Setelah penyelidikan Berlanjut Ray itu mengatakan Bahwa Caranya dia Mendapatkan korban itu Itu kan Lokasi Dia punya tempat tinggal Itu strategis ya Di deket Tempat-tempat Hangout Tempat-tempat Klub malam Kayak gitu Jadi Gampang aja gitu Dia ngedrag orang Dari tempat yang Kayak gitu Ke kamarnya Karena tidak membutuhkan Waktu lama Dan mungkin gak Dilihat banyak orang juga Karena Ya jaraknya dekat Sasaran utama Yang ditujui Si Ray ini Pertama Itu biasanya Dia menghampir Remaja laki-laki Yang baru putus Dia kasih mungkin Konsultasi Apa segala macem Hagi galau gitu kan Diajak ke kamarnya Ngobrol Dan dikasihlah Minuman itu gitu kan Jadilah dia korban Terus ada lagi Yang Pulang dari Klub malam itu Baterainya habis Gitu Mau telpon Orang untuk Berkomunikasi Gak ada Jadi dia menawarkan Mungkin handphonenya Apanya Untuk di charge Atau mungkin handphone dia Terus dia Diajak ke flat Dan menjadilah korban Terus ada lagi Yang paling penting itu Yang paling gampang sih Menurut gue itu Orang yang mabuk juga Karena mereka kan Gak sadar kan Harus diapain Jadi Gak perlu bisa bahasi Si Ray ini bisa Secara langsung Ngambil dia Untuk Ditarik ke Apartemennya Dan Si Ray ini bilang Katanya dia juga Pernah mendapatkan korban Sering mendapatkan korban Yang Secara gampang Dia ambil Dari tempat kayak gitu Dalam jangka waktu Katanya dia cuman Menginggituin 60 detik aja Satu menit aja Dia bisa mendapatkan Satu korban Secara cepat Secepat itu Dan si Ray ini juga Katanya sering Foto-foto ini Korban-korbannya dalam keadaan Selanjang gitu ya Masih gak sadar gitu ya Dan fotonya itu Dikirimin ke Salah satu Komunitas gay Di internet gitu Jadi kayak semacam Mungkin Kebanggaan Atau bukti Dari dia Kepada komunitas gay Yang lain gitu Bahwa dia bisa Menaklukan laki-laki Sebanyak ini Atau laki-laki ini Kayak gitu Nah seorang hakim Dari Inggris ini Yang bernama Susan Goddard Ini mengatakan Kalau pas Keluarganya dateng Ke Inggris Untuk Apa namanya Menyaksikan sidang Anaknya ini Mereka juga gak Tahu-menau gitu ya Kenapa bisa terjadi Karena Si Ray ini Dikenal sebagai Anak yang baik-baik Yang pintar Yang emang tujuannya Ke Inggris Untuk belajar aja Dan Orientasi seksualnya itu Diketahui ya Straight atau Heteroseksual gitu Bukan homoseksual Dan Orang tuanya Ngenyangka bahwa Dia bisa Memerkosa orang Dan sebanyak itu pula Dan sampai saat itu Walaupun hal itu terjadi Orang tuanya tetap Ngebela si Ray Dengan cara Nyewa Pengacara Pengacara mahal Pengacara-pengacara top Yang digunakan Untuk membela Ray Itu Seenggaknya Meringankan hukumannya Tapi tetap Karena banyaknya Evidence Karena banyaknya Korban Karena banyaknya Saksi Jadinya Pengadilan Inggris Tetap Menjatuhin dia Dengan hukuman yang berat Jadi banyak banget Media yang ngatakan Ada yang 30 tahun Ada yang seumur hidup Ada yang dihukum Segala macem Tapi Setelah gue teliti Itu katanya Awalnya itu Dia mengajukan hukuman Seumur hidup Lalu katanya Keputusan akhirnya itu Katanya Jadi dia 30 tahun aja Dan setelah itu Baru bisa mengajukan Pembebasan bersyarat Jadi baru bisa mengajukan Belum tentu Juga nanti diterima Kayak gitu Jadi Sedikit lah Meringankan Bebannya si Ray Ini di penjara Dan si Ray Ini katanya Kata teman-temannya ini Dia juga sering Menyombongkan diri Dengan mengatakan Bahwa Pria heteroseksual Tuh Tertarik Sama gue Karena saking Atraktifnya Kayak gitu Dan Justru si Ray Yang mengatakan Katanya Kalau misalnya Dia itu yang diperkosa Sama mereka Bukan Dia yang berkosa Atau dia yang dekati Kayak gitu Dan Rumahnya Atau kamarnya Si Ray ini Pintunya itu Sampai dibilang Sama teman-teman itu Katanya pintu ajaib Gitu Pintu yang gak bisa Ditembus sama Orang-orang Selain si Ray Jadi kayak pintu yang sakral Karena Ray itu Gak pernah Salsa Ngebiarin temannya itu Masuk ke dalam kamarnya Banyak alasan lah Katanya kotor lah Katanya apalah Tapi Teman-teman itu Pokoknya gak pernah Masuk ke kamarnya Dan sampai dibilang Pintunya itu Pintu ajaib Kayak gitu Penyidik mengatakan Katanya Kemungkinan itu Korban juga Mau diajak ke flatnya Si Ray ini Karena Dari Postur Badannya si Ray ini Kan dia Kalau dibandingin Sama orang-orang Inggris Atau orang-orang Bule yang Kulit putih Itu kan Badannya Lebih kecil Sosok Asia Kecil Dan gak terlalu tinggi Dibandingkan Dengan orang-orang Disana Jadi Tidak terlihat Intimidating Jadi Mereka Gak ada Perpikiran negatif Yang parah-parah Ketika Ditawarin Sesuatu Dari si Ray ini Jadi Mereka Mau-mau aja Kayak gitu Jadi Mereka gak ada Pikiran kesana Dan Ya mau-mau aja Diajak ke kamarnya si Ray Nah Temennya si Ray ini Yang cewek Pernah bilang juga Katanya ke penyidik Katanya Si Ray ini Katanya menggambarkan Diri dia Sebagai seorang Peter Pan Jadi ada salah satu Kartun Disney Namanya Peter Pan Jadi itu dia Kayak hidupnya bebas Free Karena dia itu Anak kecil Sosok anak kecil Remaja yang Bebas melakukan apa aja Gitu kan Dan si Ray itu Katanya menganggap Dirinya itu Sebagai Peter Pan Karena Walaupun umur dia 30 sekian tahun Yang bisa dianggap Udah mature Udah Udah bukan umurnya Untuk kayak gitu lagi Tapi dia menganggap Diri dia itu Masih muda Dan bebas Melakukan apa saja Yang dia mau Kayak gitu Jadi Itu imajinasi Dan fantasinya dia Kayak gitu Nah detektif Yang menangani Kasusnya si Ray ini Bilang katanya Dia itu Kemungkinan adalah Seorang sosiopat Yaitu istilah Yang digunakan Untuk menggambarkan Dan seseorang Yang memiliki Gangguan kepribadian Anti sosial Jadi orang ini Tuh gak punya empati Gak punya simpati Dan Seseorang dengan Gangguan ini Sulit memahami Perasaan orang lain Karena selama Wawancaranya aja Katanya dia kayak Cuma no comment No comment gitu Kayak Dia gak mau Ngebahas apa-apa Dan dia juga Katanya tidak menunjukkan Sama sali Penyesalan Tidak ada empati Tidak ada simpati Bahkan di persidangan Katanya Menunjukkan sikap Yang gak peduli Atas persidangan tersebut Atas korban Yang dia Perkosa Kayak gitu Dan bodo amat Terus kayak Katanya sering nguap Sering kayak Ketiduran Terus kayak Sering main-mainin Rambut Karena Kita sih gak punya Belum Gue sih belum Menemu foto Yang sekarangnya Dia tuh kayak gimana Tapi Ada salah satu Orang di persidangan Itu yang Ngesketch gitu Keadaan si Ray Waktu di persidangan Dan panjangnya rambutnya Itu kayak Udah sepanjang gini Dan katanya Dia sering main-mainin Rambut Kayak gitu Kayak gak peduli Akan apa yang terjadi Apa yang telah Dia lakukan Tapi tetap Si Reinhardt ini Katanya membantah Tuduhan-tuduhan Yang dilancarkan Kepada dia Kayak Lu kan Dilakukan perkosaan Tapi dia gak Dia bilang katanya Itu sama-sama suka Dan Korbannya itu Katanya sebenarnya Mau kok Difilmkan Dalam keadaan Katanya pura-pura Tidur Padahal kan sebenarnya Dia kan diracun Gitu ya Dan Salah satu Jaksa yang Ada di persidangan ini Sampai bilang katanya Reinhardt ini Orang yang Menggelikan Katanya pembelaan Itu kayak Menjijikan Kayak Gak masuk di akal Sampai orang Mau digituin sama dia Kayak gitu Nah Sekarang kan banyak Pertanyaan nih Kenapa Kasusnya ini 2017 Sudah ditangkep Maksudnya Dia udah Dimasukin Ke dalam Orang yang Dijadikan tersangka Tapi kenapa Baru sekarang Dipublish 2020 Awal Karena Hakim itu Baru mengizinkan Masalah ini Terbongkar di media Setelah Seluruh Empat kali Persidangan Selesai Jadi setelah Keputusan akhir Telah dikeluarkan Oleh persidangan Berapa tahunnya Dia harus dipenjara Berapa lamanya Baru Boleh dipublish Dan Setelah Dijatuhin Hukuman Karena menurut Hal Hakim Ini merupakan Hak Untuk merendungi Korban Jadi Bagusnya disini Adalah Hakim itu Melindungi Korban Jadi Ada dua hal Yang dilindungi Hakim Yaitu pertama Salah satu Keputusan dari juri Takutnya nanti Berubah Jadi bias Kalau misalnya Banyak banget Media yang Membicarakan Tentang hal ini Dan yang kedua Adalah Melindungi korban Karena kan Korbannya banyak Dan Ini membutuhkan Proses pemulihan Yang cukup lama Kalau misalkan Dalam Jangka waktu Sekian tahun Terjadinya Persidangan Dan Diberitakan Media Satu kali Persidangan Beres Dua Dua kali Tiga kali Empat kali Itu kan Mengingatkan Lagi Kepada Pikiran korban Jadi Yang ada Nanti Korban yang Sedang ditrik Tidak sembuh-sembuh Kalau misalkan Media terlalu Mengekspos Kejadian ini Sebelum Re Ini digatuhin Hukuman Kayak gitu Dan Keputusan Semacam Ini tuh Biasanya Diterapkan Di persidangan Inggris Dan Australia Gue gak tau Kalau di Tempat lain Korban dari Ray ini Katanya banyak Juga yang Mengalami Depresi berat Lalu Drop out Dari perkuliahannya Sampai ada yang Keluar dari kantornya Dan ada yang Sempat Mau mencoba Untuk bunuh diri Karena dianggap Dirinya itu Gak berguna lagi Setelah diperkosa Sama si Ray ini Dan Salah satu korban Bahkan Mengatakan bahwa Ray ini katanya Predator setan Dan ketika saya Katanya menceritakan Kasus ini ke mama saya Gitu ya Mama saya katanya Hampir Sampai muntah-muntah Katanya Mendengarkan kejijiannya Si Ray ini Dan adik perempuan itu Katanya nangis Hysteris Dan katanya Bahkan saya gak pernah nangis Katanya Saya anak yang paling kuat Sampai saya menangis Sampai Karena saking kejinya Perbuahan lakukan Ray Sama dia Dan katanya Bagusnya itu Akibat kejadiannya Si Ray ini Universitas yang dulu Tempat si Ray Ngambil S2 ini Di University of Manchester Itu Memberikan Konsultasi Jadi beberapa komunitas Yang ada di kampusnya itu Oke Membuat line service Telepon Rahasia gitu ya Yang Berguna untuk Kalau misalnya Mahasiswa Yang mengalami Kejadian hal yang sama Atau mengalami Kejadian lain Yang dia takut Cerita sama orang Dia bisa cerita Lewat Telepon Jaliran Telepon itu Dan Mungkin Kejadian ini Bisa di Preventive gitu Jadi Kalau misalnya Nanti ada kejadian yang Seperti si Ray ini Bisa langsung terbongkar Dan Gak terlalu banyak Makan korban Kayak sekarang gitu Oke guys Menurut kalian kayak gimana Kalau misalnya Kejadian ini Sampai kejadian di Indonesia Apakah Trade yang dilakukan oleh Persidangan di Inggris itu Akan Dilakukan di Indonesia juga gitu Hukuman seberat apakah Gitu Yang akan diberikan Persidangan Indonesia Seperti Kejadian ini Oleh orang yang Kayak dilakukan Pemerkosaan yang Sangat besar ini Kayak gitu Oke guys Sekian dulu dari gue Semoga kalian suka dengan videonya Jangan lupa Like, comment, subscribe Thank you for watching Thank you for watching Thank you for watching